hai 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 teman-teman sahabatku yang cantik yang ganteng yang cute abis apa kabar semuanya Selamat datang di channel terceria tersantik terulala sekali di mana kalau bukan di channel kinmancuk sebiamakan coba jalan coba jajan nah temen-temen semuanya di video kali ini gua mau masak di guys kebetulan gue lagi kurang enak badan jadi aku enggak belanja terus aku lihat di kulkas ada sedikit bahan-bahan yang ternyata bisa diolah menjadi makanan yang sangat enak sekali apakah itu ini dia menu utamanya ada apa ini tempe ini tempe guys yang udah aku potong-potong ya sesuai selera dan ini juga ada ikan asin yang udah aku cuci bersih ya guys dan ini tuh simple simple banget bumbunya juga gampang banget mudah banget dicari ada ada cabe bawang putih bawang merah dan juga tomat ini ada ada kaldu ayam dan juga ada micin Oke pertama-tama aku udah nyalain itu kompor ya wajahnya aku mau goreng dulu tempenya Oke guys aku mau goreng dulu tempenya di minyak yang panas gitu ya guys tuh aku goreng sekaligus aja jadi untuk kekeringannya sesuai selera aja kalau aku sukanya yang kering guys Oke kita tunggu tempenya sampai kering abis goreng tempe langsung goreng ikan asin Oke jangan lupa diaduk-aduk supaya minyaknya itu merata biar matangnya itu merata enggak satu lembek satu kering gitu ya guys Oke kita diemin dulu sambil sesekali diaduk sampai dia bener-bener kering Oke guys jadi kita harus terus sekali-kali dibalik biar matangnya merata biar enggak gosong dan ini udah mulai agak-agak kuning kecoklatan ini ini tandanya apa udah mau matang sebentar lagi diangkat lalu aku goreng si asin tuh ya guys aku mau angkat dulu Oke guys tempenya sudah diangkat karena udah kering banget dan sekarang masukin si asin dulu ya guys ini harus dicuci bersih karena dia asin banget kalau nggak dicuci asin banget ati-ati masukinnya karena minyaknya panas Oke Oke ini tuh murah banget guys aku beli sebungkus itu cuma 2500 aku belinya agak jauhan cuma kalau dituang saja orang lewat gitu sebungkus 2000 tapi entah ya banyakan mana isinya mungkin banyakan ini karena dua setengah ya Oke kita tunggu aku lebih suka ikan asin yang kecil-kecil panjang gitu guys entah kenapa kalau yang besar-besar tuh kayaknya ekstrim banget gitu Oke kita tunggu ikan asinnya sampai kering juga guys aku suka yang kering-kering karena kayaknya aduh itu lebih crunchy lebih kering gitu ya tunggu sampai matang sekali harus dibalik ya dia enggak gosin harum banget ya harum banget guys itu bener-bener menggugah selera guys ini tuh sangat gampang banget menggugah selera pokoknya yang enggak nafsu makan makan kayak gini udah deh nambah terus Oke ketemu udah matang ya guys Oke guys sepertinya si asinnya udah matang aku mau angkat ya guys ini tuh gampang banget cepet banget masaknya guys jadi untuk buru-buru mau kerja mau sekolah pun bisa banget oke guys tempe sama ikan asinnya udah digoreng matang dan sekarang ini masak bumbunya aku masak pakai wadah yang sama pakai minyak yang tadi ya guys ya masukin bawang merah dan bawang putih dulu oke tuh harumnya harumnya ini tuh udah harumannya kemana-mana guys udah ngajak ribut hidung sesekali diaduk-aduk-aduk sampai berubah warna baru masukin cabai kalau tomatnya belakang-belakangan kan aja ya guys tuh aku udah kerencengan perutku ngecium aroma ini ikan asin campur bumbu eh ini tuh walaupun sederhana murah meriah tapi bikin nafsu makan guys bikin gagal diet resep lagi macu hahaha jadi misalkan temen-temen kok nggak pakai ini kok nggak pakai itu ya nggak papa karena ini ala aku ya ini aku pengennya kayak gini misalkan temen-temen Oh aku lebih suka dikasih jauh-jauh jeruk atau daun salam ya nggak papa sahaja bagus saja tapi aku lagi pengen yang kayak gini yang bener-bener simpel gampang dicari ala-ala kos oke kita tunggu bumbunya sebentar lagi mateng sedikit apinya gedein karena ini terlalu kecil oke aku masukin cabenya ya guys jadi untuk aduh untuk pedesnya itu disesuaikan ya guys aku pakai campuran bawang eh apa cabe cabe merah dan juga cabe panjang yang merah itu jadi pedesnya nggak terlalu nyelekit masih aman lah ya di lambung Oke kita aduk sesekali tomatnya belakangan ya oke guys kita taruh dulu oke guys sepertinya bubunya udah mateng dan kita saatnya masukin bahannya ikan nasin dan juga tempe jadi udah dimasukin tempe sama ikan nasinnya kita aduk-aduk ini sama sekali nggak pakai air oke ya guys jadi tetap dia kering oke kita masukin sedikit micin sedikit aja terus tak lupa pakai kaldu ayam aku lebih suka sama ayam ya jadi kira-kira aja sesuai dengan bahannya ya guys dan tunggu bentar aku ambil gula gulanya sekitar setengah sendok teh ya guys tuh masukin udah gitu aja kita aduk-aduk sampai merata saya pegangin ya karena dia kok jalan-jalan sepertinya kau panas kurang tebal ini Oke aduh ini tuh aduh menggugah selera loh guys enak banget caranya gampang bahannya pun sangat simpel lebih enak lagi tuh dikasih pete ya guys mantep kalau aku kan lebih suka yang berminyak-perminyak gini guys jadi aku nggak pakai air udah gini aja makannya pakai nasi anget Wow udah guys udah mateng oke jangan lupa di icip-icip dulu kurangnya apa gitu oke oke aku mau angkat udah mateng simpel kan tadaaa ye 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 ini dia masakan olahan tempe campur ikan asinnya udah mateng guys wow hmmm harumnya harumnya jadi kan ini bahannya simpel banget ya guys terus bumbunya itu simpel banget Oh iya sekedar info kalau ikan asinnya kan udah asin ya guys jadi untuk penyedap rasa kaldu ayamnya itu disesuaikan aja ya tadi aku ngasih cuma cuma sedikit karena aku kan tambahannya ada tempe jadi biar untuk bumbu ke tempenya itu biar nggak hambar biar enak gitu oke gimana enak kan kan simpel kan mudah kan Oke semoga video saya bermanfaat buat temen-temen semuanya bagi anak kos bagi ibu-ibu yang super repot super sibuk semoga bisa bermanfaat buat temen-temen semuanya oke temen-temen kalau suka dengan video saya kasih love nya kasih jempolnya dibantu share biar video-video aku orang-orang lain juga makin tahu gitu aku juga makin semangat bikin kontennya bagi yang nggak suka nggak apa-apa skip aja oke bye bye salam lalap hai hai hai